Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP dan SD di sejumlah wilayah pasti diwarnai berbagai keluhan orang tua. Di Kelaten Jawa Tengah, puluhan orang tua mendatangi sekolah karena cemas. Nama anaknya tidak muncul dalam daftar padahal sudah diverifikasi. Sejumlah orang tua calon siswa ramai-ramai mendatangi sekolah menengah pertama negeri satu Kelaten Jawa Tengah. Kedatangan mereka untuk memastikan buah hati mereka masuk dalam verifikasi data peserta didik di sekolah tersebut. Yani misalnya, anaknya sempat sakit karena ingin masuk sekolah favoritnya. Namun tidak masuk di data online akibat terkendala aturan zonasi. Pengennya ngototnya ke sini, sampai sakit ini. Berarti kalau di sini nggak masuk sekolah ibu ya? Ya nggak, nggak mau. Tapi pengennya ke sini dulu. Lain halnya dengan Sri Mingsi. Gendati rumahnya masuk dengan zonasi sekolah SMPN 1. Namun ia tetap cemas, pasalnya sudah melakukan verifikasi data. Namun nama anaknya tidak muncul di dalam daftar. Saya kemarin udah daftar. Terus ditolak. Saya daftar lagi tau. Oh, apa sih? Verifikasinya belum masuk sampai sekarang. Maka apa kemarin daftarnya online? Zonasi. Oh, yunasi? Iya. Langsung ke sini kemarin? Nggak, saya online dari rumah. Menanggapi keluhan jaringan internet saat melakukan entry data, Dinas Pendidikan Kabupaten Kelaten pun menghimbau agar orang tua calon siswa lebih sabar saat melakukan verifikasi pendaftaran calon siswa secara online. Pihak sekolah bersedia membantu untuk melakukan entry data. Orang tua calon siswa tidak resah dengan nasib anaknya. Dari Kelaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.